Dan Pak Mirsa, kami sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi Yustinus Prastowo, PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan dan kini sudah terhubung, bergabung bersama kami. Kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penelusuran dan juga investigasi terhadap sejumlah nama pegawai pajak dengan harta yang tidak wajar serta transaksi yang mencurigakan di lingkup Kementerian Keuangan. Kami sudah tersambung dengan Pak Pras. Halo, selamat siang Pak Pras. Selamat siang Mas. Baik, Pak Pras, tadi saya sudah jabarkan. Ada cukup banyak nama di Kementerian Keuangan yang memiliki harta tidak wajar. Ada Rafael Alunturis Sambodo, kemarin juga ada Eko Darmanto yang terbaru, Andi Pramono dan juga Wahono Saputro. Apakah masih ada lagi nama yang harus diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan? Ya, terima kasih. Sebagaimana disampaikan Irjen Kemenkiu, sistem pengawasan internal menghasilkan ada 69 pegawai yang masuk kategori berisiko tinggi. Dari 69 tersebut, 55 layak klarifikasi dan kami temukan ada sekitar 27 pegawai yang masuk prioritas tinggi untuk dapat diklarifikasi segera. Ini yang saat ini kami lakukan pemanggilan klarifikasi kepada mereka secara simultan dalam waktu sampai satu minggu ke depan. Termasuk kami juga minta bantuan PPATK untuk memberikan informasi agar hasil pemeriksaan kami juga lebih mendalam dan lebih akurat. Pak Pras, tapi kita ketahui juga Kementerian Keuangan Melayu Menko pernah bilang ada 69 pegawai pajak yang akan diinvestigasi. Rata-rata mereka ini siapa saja di lingkup dari Kemenko? 69 orang ini yang memiliki harta di atas kewajaran. Ya, tentu kami mengedepankan preduga tidak bersalah karena kami punya kemenangan di rakyat administrasi. Ini adalah hasil analisis kami setelah mencocokkan LHKPN, LHK, dan informasi lain termasuk profil penghasilan dari para pegawai yang bersangkutan. Menurut data kami, mereka ini juga cukup bervariasi. Ada yang merupakan pejabat eselon 3, eselon 4, maupun pejabat fungsional. Jadi kira-kira persebaran seperti itu nanti kita dalami lagi dan akan kami sampaikan ke publik bagaimana perkembangan pemeriksaannya. Akan mendalami papras, KPK ini juga menemukan ada sebanyak 134 pegawai di Dijan Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Bahkan juga istri-istri mereka termasuk salah satunya adalah istri dari Wahono, ini memiliki saham juga di perusahaan dari milik Rafael Andri Sambodo. Apakah ini juga sudah ditelusuri oleh pihak dari Kementerian Keuangan? Ada 134 yang memiliki saham di 280 perusahaan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kami berterima kasih pada KPK yang telah melakukan analisis dan pendalaman. Dan surat telah kami terima Jumat siang kemarin, kami sedang melakukan analisis. Prinsipnya Kementerian Keuangan juga punya aturan pedoman etik untuk hal seperti ini. Di pasal 5 PP94 tahun 2001 juga diatur larangan untuk para ASN untuk melakukan abuse of power dan juga menghindari benturan kepentingan. Saya rasa itu dua hal prinsip. Berbisnis tidak dilarang. Yang penting perhatikan dua kaedah tersebut. Tidak boleh ada penyalahgunaan kemenangan dan juga hindari benturan kepentingan. Kami akan pastikan nanti dalam analisis, kira-kira bisnis atau jenis usaha mereka apa saja, lalu para PN terkait siapa saja, itu penting untuk dapat melakukan penilaian lebih lanjut. Tapi paralel, kami juga melakukan himboan kepada seluruh pegawai untuk betul-betul memegang teguh kode etik dan menghimbau untuk dapat melaporkan sedini mungkin informasi terkait dengan hal tersebut agar bisa dilakukan mitigasi risiko secara lebih baik. Prinsipnya kami akan ikuti aturan, bila ada penyimpangan tentu akan kami tindak. Tapi bila itu sudah sesuai dengan aturan, tentu kita juga harus fair. Itu adalah hak dari setiap warga negara dan termasuk ASN. Kalau misalnya ada kecenderungan bahwa ini ada ketidakwajaran, tadi ada dikatakan ada mitigasi risiko yang sudah dilakukan. Seperti apa yang akan dilakukan? Ya, kami terus berkoordinasi dengan para pihak KPK dan lain-lain, termasuk dengan Dijenahu Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan kepemilikan saham. Kami juga terus melakukan penegakan kode etik, membuka whistleblowing system untuk mendapat laporan dari masyarakat, dari para PM merasa dirugikan, sehingga kami bisa melakukan pencegahan lebih awal. Nah, kami lihat secara sekilas dari sejumlah perusahaan tersebut, sebagian besar kan kami lihat usaha-usaha yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi sebagai pegawai di Kementerian Keuangan. Kalau disebutkan kemarin oleh Pak Pahala, ada yang konsultan pajak, tentu ini hal yang beresiko terjadi benturan kepentingan. Akan kami dalami apakah perusahaan yang nanti aktif, siapa yang terafiliasi, pendapatan dari mana, itu penting untuk memastikan langkah-langkah berikutnya. Pak Pras, terkait dengan harta kekayaan dari masing-masing pegawai pajak yang menjadi sorotan dari masyarakat, ini adalah apakah mereka sudah melaporkan LHKP atau belum. Nah, sampai dengan sekarang, sudah berapa persen yang sudah melaporkan, Pak Pras? Sampai saat ini sudah 99,9 persen pegawai KMNQ melaporkan LHKPN ke KPK. Jadi, dari sisi itu, kepatuan penyampaian LHKPN, pegawai Kementerian Keuangan tidak perlu diragukan, lima tahun terakhir itu seralus 100 persen. Nah, harapannya ini juga menjadi hal yang baik, kami bisa pertahankan, termasuk secara substansi atau material, kami juga ingin dan terus mendorong supaya pelapuran ini tidak bersifat formalitas, tapi melaporkan apa yang sungguh-sungguh menjadi harta, penghasilan, maupun kewajiban dari para pegawai tersebut. Ada 99 persen yang sudah melaporkan LHKP yang terbarunya. Kalau misalnya ditemukan ada yang tidak wajar hartanya, apakah ini akan disortir oleh KMNQ? Dan tindakannya seperti apa bagi mereka nanti? Ya, sistem di EJN Kementerian Keuangan bekerja dengan cukup baik. Seperti yang saya sampaikan, dapat mendeteksi, kemarin ada 102 yang diduga tidak sesuai profile, lalu kita klarifikasi lagi, ada 69, 55-nya adalah layak untuk diklarifikasi. Sistem terus bekerja seperti itu, tentu akan ada alert, akan ada sinyal-sinyal. Kalau terjadi ketidakwajaran atau ada yang perlu diwaspadai. Karena kami juga mengintegrasikan dengan variable line, termasuk laporan dari masyarakat, pemantuan media sosial, profiling keluarga, dan sebagainya. Proses klarifikasi dari KMNQ ini, bagaimana kerjasamanya dengan KPK dan juga PPATK? Sebesar apa mereka dilibatkan? Ya, dari awal kami punya MOU dengan KPK dalam konteks pencegahan, saling bertukar informasi, pemanggilan bersama, dan penindakan. PPATK juga kami punya MOU dari 2007, untuk hal yang sama, bertukar informasi, dan saling menguatkan untuk pencegahan dan penindakan. Jadi kami pastikan, kami terus berkomunikasi, bahkan saat ini lebih intens dibanding sebelumnya, dengan harapan kami bisa melakukan pencegahan dan mitigasi resiko sebaik mungkin. Baik tentu ya, pencegahan dilakukan oleh KMNKU, semoga ini bisa menjadi jawaban tetap konsisten, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, mengapa bisa ada pegawai di KMNKU yang memiliki harta fantastis di luar kewajaran. Terima kasih Pak Justinus Prastowo, selaku PLT Kepala Biro Komunikasi KMNKU, sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Pemirsa itu dia, pembahasan kita terkait dengan nilai fantastis harta dari pegawai KMNKU yang tidak wajar, kita harapkan ini bisa menjadi sebuah tonggak daripada perubahan di dalam KMNKU ini.